Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di course tentang Language Expression. Oke, kita udah sampai di lesson kita yang kelima, dan sesuai yang udah aku jelasin di course review, kalau di lesson kelima ini kita bakalan ngebahas tentang Expression of Surprise and Disbelief. Nah, ini adalah ekspresi atau ungkapan yang penting juga buat kalian pelajarin, karena dalam kehidupan kita, kita sering banget kan dibuat kaget, kita dibuat terkejut sama suatu hal. Nah, gimana sih cara kita ngungkapinnya ketika kita ngerasa terkejut? Misalkan ketika seseorang bring news and it's really surprising, itu gimana sih cara ngungkapinnya? Nah, disini bakalan aku jelasin, bakalan aku kasih tau beberapa Common Expression yang bisa kalian gunain untuk ngungkapin apa yang kalian rasain tersebut. Nah, oke. Jadi kita bakalan ngebahas dulu, yang pertama itu Expression of Surprise. Dan, apa sih Expression of Surprise ini? Nah, as I mentioned before, seperti yang udah aku terangin sebelumnya sedikit, Expression of Surprise itu biasa digunain ketika kita ingin menunjukkan kalau kita tuh terkejut. Jadi, kita tuh pengen mengungkapin rasa terkejut kita, gitu, keterkejutan kita ketika kita mengetahui sesuatu. Nah, gimana caranya ada beberapa Common Expression yang bisa kalian gunain untuk mengungkapin perasaan tersebut? Nah, ini dia beberapa ekspresi, beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu pengen mengungkapkan rasa terkejut kamu, kayak Surprise and Disbelief. Ini yang bisa kamu ungkapkan. And not to mention, sebenarnya banyak banget ya ungkapan-ungkapan yang bisa kamu ungkapkan. Tapi, ini adalah beberapa Common Expression yang sering digunakan ketika orang itu terkejut, misalkan. Nah, oke, yang pertama ini ada Very Surprising. Very Surprising. Kayak, wah, mengejutkan banget, gitu. Nah, ini dia Very Surprising. Atau juga bisa, It Surprises Me. It Surprises Me. It Surprises Me. Artinya, ini mengejutkan aku, gitu. Ngegetin nih, kayak, ngegetin banget sih nih. Nah, atau bisa juga kayak, Lebih ke pertanyaan untuk orang yang bawa news tersebut, kayak, Are you serious? Are you serious? Are you being serious right now? Nah, ini bisa kita gunain untuk mengungkapin ke kagetan kita juga. Jadi, sebenarnya ekspresi ini bukan kita lagi nanya, tapi kita lebih ke menekankan rasa terkejut kita. Makanya kita bilang, Are you serious? Atau nggak bisa juga dengan Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me right now? Artinya, Kamu nggak bercanda kan, gitu. Kamu nggak bercandain aku kan, itu. Nah, ini kita bisa gunain ekspresi kekagetan. Jadi, ini juga sama. Ini bukan menunjukin kalau kita nanya, tapi ini lebih ke menekankan keterkejutan kita. Nah, atau bisa juga ini. You must be joking. You must be joking. Jadi, saking terkejutnya, dia sampai nyangka kalau ini bercandaan, ini cuma jokes. Nah, ini juga bisa digunain ketika kamu ngerasa surprised, gitu. Dan kamu bisa gunain ungkapan-ungkapan ini. Atau kamu juga bisa ngomong cuma really, 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 atau bisa juga what a surprise, what a surprise. Atau bisa juga dengan oh my god, oh my god, atau bisa dengan I didn't expect such thing to happen, misalkan. Nah, ini bisa digunain ketika kita kaget, ngedenger sesuatu. Misalkan ya, dialogue session. Nah, ini dia dialogue session-nya. Misalkan ini ada Jane and Lucy. Lucy said to Jane that, Jane, misalkan, guess what? You are the winner for school competition. Nah, Jane kemudian yang ngerasa surprised, dia ngerasa kaget, dia pasti bilang kayak gini. Are you serious? You must be joking, nih. Nah, kayak dia tuh nanya, kayak menekankan keterkejutannya dia. Are you serious? You must be joking. Karena dia saking nggak percayanya, makanya dia bilang kayak gitu. Nah, ini adalah ekspresi yang, atau ungkapan yang biasa diungkapkan ketika seseorang itu ngerasa terkejut. Nah, jadi kalian bisa gunain some expression here, some expressions here to show like surprise, to buat nunjukin gitu, kalau kamu itu terkejut, kamu itu kaget sama berita yang diucapkan, atau kata-kata yang diucapkan tersebut. Nah, itu ekspresi yang of surprise. Kemudian ada juga ekspresi yang of disbelief. Ekspresi yang of disbelief itu lebih ke kita ngerasa, ah, nggak percaya. Saking udah kagetnya, kita sampai nggak percaya, gitu. Nah, jadi ekspresi yang of disbelief itu diucapkan untuk menunjukkan bahwa kita itu nggak mempercayai apa yang dikatakan seseorang. Misalkan teman kamu bawa news, nih. Dan kemudian kamu, ah, nggak percaya. Nah, kamu bisa ungkapkan dengan ekspresi yang of disbelief ini. Contoh common expressionnya antara lain, ini dia. Nah, kamu bisa just simply ngomong I don't believe it. Artinya, aku nggak percaya, gitu. I don't believe it. Atau bisa juga I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Itu artinya kamu nggak bisa mempercayai, gitu. Sulit, terlalu sulit untuk dipercaya. Sulit dipercaya. Nah, itu biasanya, ya. Di bahasa Indonesia kayak gitu, biasanya. Sulit dipercaya. I can't believe it. Atau bisa juga unbelievable. 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 It's also similar, ya. Sebenarnya sama juga kayak dua expression sebelumnya. Dan yang terakhir, ini bisa juga How could it be? Kayak saking nggak percayanya. How could it be? Kamu sampai bilang Gimana bisa sih? Masa sih? Kayak gitu ya. Kok bisa sih? Nah, ini artinya ini How could it be? How could it be? Nah, ini expression yang bisa kamu gunain buat menunjukkan rasa tidak percayanya kamu sama sesuatu. Expression of disbelief. And then, time to practice session. Practice session. Nah, coba one question for you to answer with those expression. Your chairman told you that you got a high score on your examination. What will you say? Dan ceritanya disini you don't expect gitu kalau kamu bakalan dapet score high score. kira-kira apa yang bakalan kamu ngungkapin? Kamu pasti kaget kan ngedenger berita tersebut. Nah, what will you say? Are you kidding me? Or you must be joking? Or I don't believe it? Or whatever. Kira-kira apa nih yang bakalan kamu ngungkapin? Apa yang bakalan kamu ngungkapin? Nah, itu bisa menggunakan expression atau ungkapan yang udah aku kasih tau berikut ini. atau juga yang ini. Nah, oke. I think that's all. Itu dia yang bisa aku bahas tentang expression of surprise and disbelief ini. Thank you for watching. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video-video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax